Tentu saja, Feng Hao bukan satu-satunya yang menemukan kehadirannya. Kerumunan yang berdiri di bawah tiga pilar dan alun-alun di sekitarnya, serta dataran di kejauhan, juga menemukan kehadirannya yang tidak biasa. Mata mereka langsung dipenuhi keheranan. Meskipun tingkat kultivasinya hanya berada di alam suci Fana Orde Kedua, aura dari tubuhnya jauh melampaui aura para siswa yang berdiri di sekitarnya. Bahkan dinginnya fisik ilahi sembilan neter tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan pancarannya. Kita harus tahu bahwa jika seseorang dengan tubuh dewa seperti itu muncul di kompetisi pendatang baru beberapa tahun yang lalu, menjadi juara akan menjadi hal yang mudah. Hanya dengan berdiri di sana, pemuda itu bagaikan bulan purnama yang dikelilingi bintang yang tak terhitung jumlahnya di langit, menyebabkan orang lain tidak bisa mengabaikan keberadaannya. Adapun para siswa istana sembilan neraka, tatapan mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan dingin. Bahkan pria kurus yang biasanya sombong itu juga berdiri di sana, tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat sedikitpun. Para murid dari Istana Kaisar Manusia dan Istana Asura tahu bahwa orang ini tidak diragukan lagi adalah kartu andalan Istana Sembilan Neter kali ini. Bahkan Liu Chanyan, yang berdiri di depan kelompok Feng Hao, memiliki kilatan cahaya di matanya yang menyipit. Lengkungan bibirnya semakin terlihat jelas, seolah dia baru saja melihat sesuatu yang menyenangkan. Namun, Feng Hao mengernyitkan alisnya. Karena dia telah mengambil salah satu manik spiritual pria itu dan memurnikannya. Dia rela melepaskannya. Siapa namanya? Feng Hao bertanya pada Xie Yandong, yang berdiri di sampingnya. Leng Yusen. Bibir Xie Yandong membentuk senyuman canggung saat dia menjawab. Fisik Raja Neraka Tertinggi, iya. Suemo, yang berdiri di belakang, memiliki tatapan berbintang di matanya. Butuh waktu lama baginya untuk tenang. Fisik Raja Neterwer Tertinggi adalah fisik ilahi tertinggi dari ras manusia. Itu unik dan tak tertandingi. Meskipun dia sombong, dia juga mengerti bahwa orang seperti itu bukanlah seseorang yang bisa dia pengaruhi atau kendalikan. Setelah beberapa saat, tatapan sinis Leng Yu menyapu ke arah Xie Yandong. Namun, sebelum pandangannya tertuju pada tubuh Xie Yandong, itu berhenti. Tatapannya yang dalam dan tenang tiba-tiba terkonsentrasi, menjadi sedalam jurang maut. Selanjutnya, dia langsung berjalan menuju Feng Hao tanpa ragu sedikitpun. Di mana barangku? Leng Yusen bertanya dengan dingin ketika dia tiba di hadapan Feng Hao. Suaranya dingin dan mengesankan saat dia menekan ke arah Feng Hao. Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitarnya tercengang. Mereka tidak mengerti dendam macam apa yang ada di antara mereka berdua. Hal ini terutama berlaku bagi orang-orang di kejauhan, yang bahkan lebih bingung. Perbedaan keduanya terlalu besar. Namun, ketika mereka mendengar nada tidak ramah Leng Yusen terhadap Feng Hao, pria kurus dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi Sadenfrude. Barangku. Sambil berpikir, mata Feng Hao berubah menjadi merah darah. Seolah-olah lautan darah sedang bergejolak, namun juga tampak tenang dan tenteram. Dua emosi yang sangat berbeda muncul, menyebabkan seseorang merasa tidak nyaman. Feng Hao memandangnya dengan acuh-ta'acuh. Saat Leng Yusen menjadi marah, Feng Hao tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkata, apakah kamu berbicara tentang mutiara yang tidak berguna itu? Saat itu, banyak orang menasihatiku untuk tidak mengambilnya, karena takut akan menimbulkan masalah. Jadi, aku membuangnya, di makam kuno pertempuran surgawi. Leng Yusen berbicara dengan wajah polos. Bukan karena Feng Hao takut padanya. Yang terpenting, dia tidak ingin mempermasalahkan masalah ini. Jika tidak, jika mutiara spiritual menyebar, hal itu akan menyebabkan badai besar. Siapa tahu, orang-orang dari organisasi abadi mungkin akan datang mencari masalah dengannya lagi. Apa? Mata Leng Yusen langsung dilapisi lapisan es. Aura dingin melonjak di sekelilingnya, membuatnya tampak seperti dewa dunia bawah yang telah keluar dari neraka. Dia telah mendengar bahwa makam kuno pertempuran surgawi sudah ditutup. Jika dia benar-benar melemparkannya, bukankah itu berarti dia tidak akan pernah bisa keluar? Itu benar. Feng Hao mengangkat bahunya tanpa daya. Dia percaya bahwa Leng Yusen pasti meninggalkan semacam tanda pada mutiara spiritual, itulah sebabnya dia bisa mengejar Xiaoyan Dong. Sekarang mutiara spiritual telah disempurnakan oleh Leng Yusen, tanda itu seharusnya tidak ada lagi. Jika Leng Yusen bisa merasakannya, dia tidak akan membuang waktu berbicara dengannya dan akan langsung menyambarnya. Lagi pula, dengan badan tertinggi Raja Neterward Leng Yusen, dia tidak akan menerima hukuman apapun bahkan jika dia membunuh Leng Yusen. Cahaya di mata Leng Yusen semakin dingin. Mereka seperti dua neraka, yang mampu membekukan jiwa seseorang. Suhu di sekitarnya juga turun drastis karena perubahan suasana hatinya. Rasanya musim dingin telah tiba. Para siswa di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk mundur, mengaktifkan energi asal mereka untuk mempertahankan diri. Kekuatan auranya begitu kuat. Setelah melihat lebih dekat, cahaya dingin muncul di mata dingin Leng Yusen dan dia langsung menyerang. Kalau begitu pergilah ke neraka. Haha. Saat tawa lembut terdengar, semua orang melihat lengan Leng Yusen, yang terkondensasi dengan Neterward Energy, dipegang oleh tangan putih giyok. Dalam sekejap, aura dingin itu menghilang tanpa bekas. Adik, ini bukan tempat untuk bertarung. Bibir Liu Chanyan membentuk senyuman. Matanya yang indah seperti bulan sabit, dan suaranya manis dan lembut. Itu cukup membuat tulang seseorang lemas. Meskipun para siswa istana kaisar manusia belum pernah merasakan metode dari guru cantik ini, mereka kurang lebih sudah banyak mendengar tentangnya. Oleh karena itu, mereka tidak terpesona oleh kecantikannya. Sebaliknya, para siswa istana neraka dan Asura Manor, semuanya memperlihatkan tatapan iri. Seorang guru yang cantik, dia adalah impian banyak orang. Di bawah senyumannya yang mempesona, banyak orang yang jatuh cinta padanya saat ini. Namun, Leng Yusen tidak beruntung menikmatinya. Saat ini, ekspresinya sangat tidak wajar. Entah kenapa, auranya telah ditarik sepenuhnya, dan dia tidak lagi ganas. Saat ini, dia seperti anak ayam yang ditangkap elang. Melihat pemandangan ini, senyuman aneh muncul di bibir Feng Hao dan yang lainnya. Long Yue Guan bahkan membuka mulutnya, tapi dia tidak tertawa terbahak-bahak. Dia mencoba yang terbaik untuk menahannya, dan wajahnya memerah. Jelas sekali, dia masih memiliki beberapa keraguan dalam menghadapi tubuh dewa seperti itu. Guru, mengapa kamu menahan muridku? Guru yang membawa Leng Yusen ke sini berjalan mendekat dan bertanya pada Liu Chanyan dengan ekspresi tidak ramah. Haha! Liu Chanyan bahkan tidak memandangnya. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, Adik, jangan nakal lagi nanti. Setelah mengatakan itu, dia melepaskan tangannya. Huff! Melirik Feng Hao dan yang lainnya, Leng Yusen mendengus dingin, berbalik, dan pergi, sama sekali mengabaikan guru yang membantunya keluar dari kesulitan. Lelucon itu dengan cepat berlalu. Segera, orang-orang di Asura Manor telah tiba. Di antara siswa baru Asura Manor, Feng Hao melihat wajah familiar lainnya. Itu dia. Mata Feng Hao tiba-tiba menyipit. 1352 Orang ini memiliki kepala yang penuh dengan rambut berwarna merah darah. Setiap helai rambut tampak seolah-olah terbentuk dari butiran darah, memberinya penampilan yang mempesona. Matanya juga merah padam, seperti dua lautan darah. Sekilas pandang pada mereka akan menyebabkan pikiran seseorang tenggelam, tidak mampu melepaskan diri. Lingkungannya samar-samar diselimuti lapisan kabut darah. Aura ganas melonjak di sekelilingnya, membuatnya tampak seperti Asura, dewa iblis penghancur dunia. Feng Hao dan Yan Qing bertukar pandang dan melihat keheranan di mata masing-masing. Orang ini adalah orang yang muncul di makam kuno Heaven Battle dan dikenal sebagai Blood Demon, bayangan di belakangnya. Aku tidak menyangka dia akan muncul di Asura Manor. Sepertinya dia tidak sederhana. Feng Hao tidak dapat melihat melalui budidayanya. Namun, dia bisa merasakan ada energi kuat di dalam tubuhnya yang menyebabkan jantungnya berdebar. Fluktuasi energi semacam ini bahkan sedikit melampaui hutan Leng Yu sebelumnya. Mungkinkah dia kartu truf dari Asura Manor? Jantung Feng Hao berdetak kencang. Cahaya ungu berkedip di matanya, membuatnya tampak seperti batu kecubung. Dia menarik kembali pandangannya setelah melihat sekilas. Napasnya sedikit terengah-engah dan butiran keringat terlihat di dahinya. Matanya dipenuhi ketakutan. Dalam pandangan Zitong, orang ini sudah tidak ada lagi. Hanya ada lautan darah, dan di atas lautan darah ini, dia melihat sepasang mata iblis menatapnya. Matanya sepertinya memiliki kaitan, ingin menarik pikirannya ke lautan darah dan membuatnya tertidur selamanya. Pada saat ini, tidak hanya Feng Hao, tetapi banyak orang di sekitar dan di kejauhan juga menjadi pucat pasi. Jelas sekali mereka juga telah melihat pemandangan aneh itu. Itulah fisik ilahi Asura. Suara Penatua Fen bergema di benak Feng Hao, penuh dengan keheranan. Itu benar-benar fisik Asura ilahi. Pengingat Penatua Fen semakin menegaskan dugaan Feng Hao. Jantungnya bergemuruh keras saat jejak niat bertarung menyebar di matanya. Lawan seperti inilah yang benar-benar dia butuhkan. Tuan, seberapa besar kekuatan yang telah dia kuasai? Apakah dia telah mencapai alam suci Fana Orde ketiga? Sulit mengatakannya, tapi seharusnya hampir sama dengan fisik Kaisar Neter tertinggi. Sepertinya dia memiliki kendali sekitar 30 hingga 40 persen. Tingkat pengolahannya berada di puncak alam suci Fana Orde kedua, dan dia akan segera mencapainya. Membuat terobosan. Suara Penatua Fen dipenuhi dengan emosi. Sepertinya Asura Divine fisik ini telah menemukan banyak peluang. Oh. Mendengar ini, Feng Hao mempunyai gambaran kasar di dalam hatinya. Sepertinya akan ada pertarungan hebat. Suara Penatua Fen dipenuhi kegembiraan. Dia memiliki tubuh bela diri hantu, tetapi sayang sekali dia tidak bertemu seseorang dengan tubuh Raja Neter tertinggi dan tubuh Dewa Asura. Dia merasa sangat disayangkan, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan cukup beruntung untuk melihat keberadaan dua tubuh ilahi tertinggi ini. Leng Yu Lin dan Yu Ying Sado juga bisa saling menatap, tapi... T. Mereka memiliki sembilan di antaranya pada Sados. Itu juga karena penampilan mereka berdua yang menarik perhatian semua orang. Tidak banyak orang yang memperhatikan Istana Kaisar Fana, seolah-olah mereka telah dilupakan. Meskipun Istana Kaisar Fana telah menghasilkan banyak talenta luar biasa, aku khawatir mereka akan berada di posisi terbawah lagi. Jika Istana Kaisar Fana kalah dari rumah Nandou, rumah racun ilahi, dan rumah pembantaian ilahi lagi, apakah mereka masih memiliki wajah untuk menduduki tiga posisi teratas dalam ras manusia? Huh, zaman kemasan alam bela diri ilusi sudah tidak ada lagi. Banyak diskusi datang dari kerumunan, menyebabkan wajah para siswa Istana Kaisar Fana berubah menjadi tidak sedap dipandang. Di tengah suasana yang aneh ini, secerca warna putih muncul di langit biru yang awalnya samar-samar. Sesaat kemudian, setengah terik matahari melompat keluar dari Cakrawala, menyebarkan cahaya terangnya ke seluruh dunia, menyebarkan kegelapan dan dinginnya, membawa cahaya dan kehangatan. Gemuruh Bersamaan dengan gemuruh guntur, gerbang elisium yang tertutup rapat perlahan terbuka. Aura kuno menyebar, menyapu ribuan mil, menyebabkan tubuh semua orang gemetar. Kemudian, dua pria berusia lima puluhan dan enam puluhan, dan seorang pria tua dengan rambut putih dan kulit kemerahan, berjalan berdampingan. Ketiganya berbeda, salah satunya memancarkan aura pembunuh, yang satu sedingin es, dan yang satu setenang sumur kuno. Orang tua dengan rambut putih dan kulit kemerahan adalah pelindung kiri dari dunia purba. Ada banyak orang yang mengikuti di belakang mereka. Mereka tampak cukup tua, dan aura mereka stabil. Keempat dekan Istana Kaisar Fana mengikuti di belakang lelaki tua berambut putih dan berkulit kemerahan. Namun, di antara mereka berempat, ada tiga yang ekspresinya sedikit aneh. Mereka sepertinya sedang mengertakkan gigi, seolah ingin menamparkan orang yang acuh tak acuh sampai mati. Orang terkutuk itu, dia tidak hanya mengambil keuntungan dari saya, tetapi dia juga mengirim saya ke dalam lubang api. Apakah dia masih manusia? Dia melakukannya dengan sengaja. Rubah tua terkutuk. Oleh karena itu, bahkan dalam situasi seperti ini, mereka tidak dapat menahan amarah yang mengamuk di hati mereka ketika mereka melihat orang itu berdiri di depan mereka dengan begitu berani. Desir Setelah mereka bertiga keluar, langit di atas alun-alun tiba-tiba terbelah menjadi tiga bagian. Orang-orang terkenal dari rumah dewa racun, rumah nandau, dan rumah dewa kematian keluar. Mereka tidak menaiki platform tinggi, tetapi berhenti di samping tiga pilar. Hanya dengan sedikit sapuan matanya, Feng Hao melihat cukup banyak wajah yang dikenalnya. Di antara mereka, orang yang membuat orang heboh adalah gadis kecil di perkemahan rumah dewa racun, yang sedang digendong oleh seorang wanita menawan. Meskipun dia telah banyak berubah dan tumbuh jauh lebih tinggi, Feng Hao masih mengenalinya pada pandangan pertama. King Meng Kecil King Meng Kecil sudah berusia tujuh tahun dan dapat dianggap sebagai gadis kecil. Dia mengenakan gaun ungu muda, dan mata hitam legamnya sangat cerah. Kulitnya seperti batu giyok, dan dia tampak seperti seorang putri kecil yang keluar dari dongeng. Dan orang yang memegang tangannya adalah King Wu. Dia masih mengenakan gaun biru muda. Waktu telah memoles wajah cantiknya menjadi semakin menawan. Tangannya yang seperti batu giyok lembut, kulitnya halus, dan alisnya tipis. Senyuman manisnya mengungkapkan sedikit keanggunan dunia lain. Senyumannya yang tampak lembut mengungkapkan rasa ketidakpedulian yang membuat orang lain menjauh ribuan mil. Ekspresi Feng Hao, yang awalnya bersemangat, dengan cepat menjadi gelap. Ini karena saat ini, King Wu sangat dekat dengan seorang pemuda. Pemuda itu juga sangat perhatian, dan dia bahkan membuat King Meng kecil terkikik. Dari sudut pandang orang luar, mereka bertiga yang berdiri bersama tampak seperti sebuah keluarga. Hal ini membuat Feng Hao langsung mengerutkan kening. Dia merasa sesuatu yang tidak dia ketahui telah terjadi pada King Wu dan King Meng kecil. Kalau tidak, mereka tidak akan begitu akrab dengan orang luar. 1353 Istana Mega itu berdiri di atas tanah seperti binatang purba yang ganas. Meski kedengkiannya terkendali, ia tetap memancarkan aura yang menggetarkan jiwa yang tak seorang pun berani mengabaikannya. Ini adalah Elysium, mewakili puncak seluruh umat manusia. Saat ini, alun-alun dan dataran di depan sekolah dipenuhi orang. Itu adalah masa hitam pekat yang membentang sejauh mata memandang. Setidaknya ada ratusan ribu orang, bahkan mungkin lebih dari satu juta. Rumah Dewa Racun, Rumah Nando, dan Rumah Dewa Kematian. Ketiga istana ini selalu memiliki fondasi yang dalam dan sangat kuat. Mereka sama terkenalnya dengan Kediaman Kaisar Manusia, Kediaman Asura, dan Kediaman Neterwar. Mereka bahkan telah melampaui Kediaman Kaisar Manusia dan bisa berdiri bahu-membahu dengan dua istana lainnya. Poison Gad Manor mahir dalam racun dan mengendalikan semua jenis racun di dunia. Bahkan ahli tertinggi pun tidak akan mendapatkan akhir yang baik jika diracuni. Oleh karena itu, mereka ditakuti oleh semua orang. Rumah-rumah lain tidak mau menyinggung entitas beracun ini. Bahkan di benua seratus ras, mereka cukup terkenal. Saat itu, Radians Gad Manor menyinggung Poison Gad Manor dan mengejutkan seluruh umat manusia. Bahkan fondasi mereka telah dimusnahkan sepenuhnya oleh Poison Gad Manor. Dari sini, orang bisa melihat bagaimana Poison Gad Manor itu. Mereka jelas bukan orang yang berhati lembut. Dead Gad Manor juga merupakan puri yang paling misterius. Mereka hanyu tanpa jejak dan tidak ada yang tahu di mana mereka berada. Mereka bisa membunuh orang dari jarak ribuan mil. Dari segi kekuatan, mungkin Dead Gad Manor tidak sekuat Manor lainnya. Namun, dalam hal membunuh orang, tidak ada yang bisa menandingi Dead Gad Manor. Dengan kata lain, jika seseorang menyinggung Dead Gad Manor, mereka tidak akan bisa makan atau tidur dengan tenang. Fondasi Nandou Manor sangat mengerikan. Rumor mengatakan bahwa mereka tidak lebih lemah dari kediaman Kaisar Manusia dan bahkan bisa bersaing dengan kediaman Asura dan kediaman Neterward. Di era tanpa penguasa ilahi, istana Nandou tidak kalah dengan tiga istana lainnya. Masa kini bukan lagi era kacau di era mitologi. Ras manusia telah lama mengakar di benua seratus ras dan menjadi salah satu ras besar dengan populasi besar. Tidak ada ras lain yang berani meremehkan umat manusia. Oleh karena itu, ras manusia bukan lagi ras manusia di masa lalu. Untuk memperkuat diri mereka sendiri, berbagai faksi besar menggunakan segala macam cara. Sudah tidak aneh lagi jika orang-orang dari ras yang sama saling membunuh. Akademi Surgawi adalah Akademi Umat Manusia nomor satu dan dihormati oleh seluruh umat manusia. Bagaimana bisa Southern Deeper, God of Poison, dan God of Slater Manors, yang memiliki kekuatan yang sama dengan mereka, bersedia berada di bawah orang lain. Oleh karena itu, ketiga istana akan selalu mengirimkan para jenius muda mereka yang paling berprestasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi Akademi Elysium guna membangun gengsi mereka. Kali ini tidak terkecuali. Saudara Hao, lihat, itu burung layang-layang dan es batu. Sekilas, Yan Qing melihat Sue Yan, yang berdiri di antara rumah dewa pembantaian dan menyapanya. Matanya langsung dipenuhi kegembiraan dan kegembiraan saat dia menoleh. Namun, dia melihat ada yang salah dengan ekspresi Feng Hao. Mengikuti pandangannya, dia melihat King Wu dan putrinya. Mau tak mau dia terkejut, dan kegembiraan di wajah cantiknya perlahan meredah. Meskipun itu hanya tampilan samping, sosok King Wu yang menawan dan anggun, yang tidak kalah dengan Liu Chan Yan, jatuh ke mata Yefutian. Sungguh penyihir yang menawan. Yan Qing diam-diam memuji di dalam hatinya. Di saat yang sama, sedikit keraguan muncul di matanya. Feng Hao jelas bukan tipe orang yang tergoda oleh kecantikan. Misalnya saja di dunia makam, ia mampu menahan godaan wanita berjubah putih yang secantik perisurgawi. Pada saat ini, meskipun wanita di hadapannya ini sangat menawan, mustahil bagi Feng Hao untuk jatuh cinta padanya. Oleh karena itu, pasti ada sesuatu yang terjadi. Mungkin, itu adalah seorang kenalan lama. Sementara itu, Johan of Arc dan Wan Xin juga menemukan kelainan Feng Hao. Seseorang dari God of Poison Manors, mungkinkah dia? Sebuah cahaya muncul di mata Wan Xin. Dia memikirkan King Wu dan putrinya, yang pernah disebutkan Feng Hao. Saudara Hao, apakah itu saudari King Wu? Dia bertanya dengan hati-hati di samping Feng Hao. Iya. Feng Hao kembali sadar. Dia melirik ketiga wanita itu dan menganggup dengan berat. Di matanya, ada sedikit rasa sakit dan rasa bersalah. Jawaban seperti itu membuat Johan of Arc dan dua wanita lainnya mengerti. Feng Hao tidak menyembunyikan masalah King Wu dari mereka. Namun, mereka tidak menyangka akan bertemu dalam situasi seperti itu. Pada saat ini, King Wu sepertinya merasa ada seseorang yang sedang menatapnya, jadi dia berbalik. Saat mata mereka bertemu, dia melihat sepasang mata yang dalam dan hitam pekat. Di mata itu, dia melihat cinta dan kegembiraan, rasa sakit dan rasa bersalah, dan bahkan sedikit kegugupan. Dia tidak tahu kenapa, tapi sekilas, dia memahami lima jenis emosi itu. Namun, sedikit keraguan muncul di matanya. Siapa orang ini? Kenapa dia menatapnya dengan ekspresi seperti itu? Samar-samar, dia merasa bahwa dia sedikit familiar, tapi dalam benaknya, tidak ada ingatan tentang wajah ini. Itu hanya orang asing. Seketika, wajahnya yang menawan dilapisi lapisan es, dan matanya sedingin es. Ibu, Paman itu familiar sekali. Kenapa aku merasa seperti pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya? King Meng kecil, yang berada di sebelahnya, juga melihat Feng Hao. Seketika, sedikit keraguan muncul di matanya, yang seterang permukaan danau. Samar-samar, dia punya ide untuk mendekati Paman aneh itu. Abaikan dia. King Wu memegang tangan kecilnya rat-rat, menoleh, dan tidak memandang Feng Hao. Sekilas, reaksinya dari awal hingga akhir dilihat oleh Feng Hao. Tiba-tiba kegugupan dan tanggung jawab di hatinya berubah menjadi panik dan takjub. Dia tidak mengerti mengapa King Wu memandangnya seolah dia orang asing. Mungkinkah dia tidak mengingatnya? Atau dia sama sekali bukan King Wu? Tidak, itu tidak mungkin. Ini Wu Er. Feng Hao agak kehilangan ketenangannya, menggelengkan kepalanya, dan bergumam dengan suara rendah. Dia bahkan ingin langsung pergi ke sana untuk mengonfirmasi, dan menanyakan secara pribadi apa yang sedang terjadi. Berdiri di sana dan jangan bergerak. Sebuah aura mengunci dirinya, membuatnya sulit bergerak satu inci pun. Baru setelah itu dia tersadar, dan segera berdiri di sana dengan cemberut. Saudara Hao, jangan cemas. Mungkin, saudari King Wu sedang marah padamu, jadi dia sengaja mengabaikanmu. Di sampingnya, Wan Xin dengan lembut menghiburnya. Johan of Arc dan Yan King berdiri di sana, tidak tahu harus berkata apa. Meskipun Xia Yandong dan yang lainnya bingung, mereka semua berpura-pura tidak melihatnya. Apakah begitu? Feng Hao mengangkat kepalanya dan menatapnya, matanya dipenuhi harapan dan sakit hati. Samar-samar dia merasa ada sesuatu yang salah. Jika King Wu marah karena dia tidak menjemputnya tepat waktu, dia bisa saja marah, tetapi reaksi Little King Meng tidak bisa dibohongi. Reaksi itu persis sama seperti saat mereka pertama kali bertemu di kota Kuno Nefrite. 1354 Di platform tinggi Elysium, tiga orang berdiri berdampingan di depan tiga pilar. Ketiganya masing-masing mewakili Kaisar Vana, Sembilan Neter, dan Asura Manor. Di belakang mereka ada para dekan dari berbagai istana. Karena mereka bertiga berdiri diam, keributan di tempat kejadian langsung meredah. Hanya suara desiran angin yang terdengar. Di alun-alun dan dataran, tatapan para penonton dipenuhi dengan semangat dan rasa hormat saat melihat ketiga sosok tersebut. Meskipun umat manusia saat ini terbagi menjadi faksi yang berbeda, tanpa pengawasan dan keseimbangan Akademi Surgawi, umat manusia pasti akan berada dalam kekacauan. Terlebih lagi, kontribusi Akademi Surgawi terhadap seluruh umat manusia tidak tergantikan. Dalam beberapa tahun terakhir, para siswa Akademi Surgawi telah menyebar ke seluruh wilayah umat manusia, menjaga stabilitas wilayah ini. Elysiumku didirikan oleh Void Martial, Nine Nether, dan Asura Divine Lord demi melindungi umat manusia. Pria tua berambut putih dari Istana Kaisar Fana berbicara. Suaranya begitu keras hingga terdengar ribuan mil jauhnya. Nada suaranya yang bersemangat membuat semua orang merasa seolah-olah mereka telah kembali ke era tergelap umat manusia. Untuk memperjuangkan tempat bagi umat manusia untuk hidup, orang bijak menumpahkan darah mereka, menodai bumi dengan darah. Adegan duka dan kemenangan kembali muncul, membangkitkan gairah dan gairah di hati setiap orang. Besiaplah menghadapi bahaya di masa damai. Meskipun umat manusia telah membangun pijakan di benua ini, kita tidak boleh kehilangan kewaspadaan dan tidak berusaha untuk menjadi lebih baik. Sekarang, saya mengumumkan dimulainya secara resmi kompetisi pendatang baru Elysium. Setelah berpidato panjang lebar, lelaki tua berambut putih itu dengan lantang mengumumkan dimulainya kompetisi. Semua murid umat manusia berhak untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Pemenang pertama akan dapat memasuki Dow Comprehension Ground untuk berkultifasi selama satu tahun. Pemenang kedua akan dapat berkultifasi selama delapan bulan. Pemenang tempat ketiga akan dapat berkultifasi selama setengah tahun. Sepuluh pemenang teratas akan dapat berkultifasi selama satu bulan masing-masing. Setelah pengumuman hadiahnya, semua orang yang berusia di bawah 30 tahun segera menjadi bersemangat. Semangat kepahlawanan dan niat bertarung mereka melonjak ke langit. Tanah pemahaman Dow, adalah tanah harta karun yang dibuka bersama oleh tiga dewa agung umat manusia. Rumor mengatakan bahwa bercocok tanam selama sehari di tanah harta karun ini setara dengan bercocok tanam selama setahun di luar. Itu adalah tanah harta karun yang dirindukan semua orang. Namun, hanya siswa Akademi Surgawi yang memiliki kualifikasi ini. Namun sekarang, selama mereka memperoleh hasil 10 besar, mereka akan dapat memperoleh kualifikasi untuk memasuki Dow Comprehension Ground. Bagaimana mungkin mereka tidak bekerja keras? Terlebih lagi, yang terpenting, bisa masuk 10 besar di turnamen pendatang baru adalah peluang besar bagi mereka untuk menonjol. Ini juga merupakan kesempatan baik bagi berbagai kekuatan luar biasa untuk membangun prestise mereka dalam umat manusia. Oleh karena itu, makna kompetisi akbar ini semakin luar biasa. Sekarang, mereka yang mengikuti babak penyisihan tidak boleh berusia di atas 30 tahun. Mengikuti kata-kata tetua itu, kerumunan di alun-alun mulai bergerak. Beberapa orang bergegas masuk, sementara yang lain mundur. Tidak ada yang berani mempertahankan mentalitas kebetulan saat ini. He he, ingat apa yang kakak katakan, mengerti. Liu Chanyan berbalik dan tertawa genit. Matanya yang panjang dan sipit berkaca-kaca, menyebabkan Feng Hao dan yang lainnya gemetar. Saya berjanji untuk menyelesaikan misi Anda. Mereka menjamin serempak, menarik banyak tatapan heran. Wajah mereka memerah dan mereka sangat malu. Namun, mereka tidak berdaya. Siapa yang meminta gurunya menjadi begitu kuat? Saat ini, bahkan Dekan tidak bisa menyelamatkan mereka. Jika mereka ingin lepas dari cengkeraman jahatnya, mereka harus memiliki kekuatan untuk melawannya. Beberapa saat kemudian, keributan di alun-alun akhirnya terhenti. Orang-orang yang berdiri di alun-alun semuanya adalah wajah-wajah muda. Bahkan ada banyak wajah yang lembut. Di antara mereka, gadis kecil dari rumah Dewa Racun, yang baru berusia sekitar 7 atau 8 tahun, juga ada di antara mereka. Dia menarik banyak tatapan terkejut. Berapa umurnya, bahkan jika dia mulai berkultivasi di dalam rahim ibunya, seberapa jauh jangkauannya. Namun, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan antisipasi. Kemampuan seperti apa yang dimiliki gadis kecil dari Poison God Estate ini agar bisa berpartisipasi dalam turnamen pendatang baru. Kita harus tahu bahwa meskipun Akademi Surgawi menetapkan bahwa selama seseorang adalah manusia di bawah usia 30 tahun, mereka dapat berpartisipasi dalam turnamen pendatang baru. Namun, semua orang tahu batasannya masing-masing. Jika seseorang tidak bisa menerobos ke alam Mortal Sein sebelum usia 30 tahun, maka mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengikuti turnamen pendatang baru, dan mereka juga tidak akan memiliki wajah untuk berdiri di alun-alun. Gadis kecil berusia 7 atau 8 tahun ini sedang berdiri di alun-alun. Mungkinkah dia sudah memiliki kekuatan untuk melawan ahli alam suci? Ini agak sulit dipercaya. Namun, orang yang bertanggung jawab atas Poison God Estate memasang ekspresi puas di wajahnya. Dia berdiri di sana seolah kemenangan sudah ada di genggamannya. Pada saat itulah Sue Yan dan Samsara datang untuk menyambutnya. Adapun Feng Hao, dia memaksakan senyum dan berjalan menuju King Wu. Johan of Arc, Wan Sin, dan Yan King tidak menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mengenang Sue Yan dan segera mengikutinya. Mereka tahu pasti telah terjadi sesuatu pada King Wu. Karena Sue Yan Dong dan yang lainnya tidak mengetahui alasannya, mereka tidak tahu apakah mereka harus campur tangan atau tidak. Mereka hanya berdiri di tempat dan diam-diam mengamati situasi. Mereka tidak dapat memahami bagaimana Feng Hao, yang berasal dari benua langit bela diri, dapat mengenal seseorang dari kediaman dewa racun. Mungkinkah dia jatuh cinta pada orang lain? Sue Yan Dong dan Long Yue Guan bertukar pandang, memperlihatkan senyuman aneh di wajah mereka. Di mata mereka, Feng Hao jelas merupakan seorang playboy dengan banyak wanita cantik di sekitarnya. Dia membuat iri orang lain. Sekarang, sudah pasti dia jatuh cinta pada kecantikan. Bocah ini benar-benar tidak baik. Long Yue Guan bergumam dan berkata dengan sombong, namun, menurutku kecantikan itu tidak tertarik padanya. He he. Sebab, saat ini, melihat Feng Hao sedang berjalan ke arahnya, wajah King Wu langsung menjadi dingin. Dia menatap lurus ke platform tinggi dan langsung mengabaikan Feng Hao. Wah! Feng Hao memanggil dengan suara gemetar. Bahkan hatinya bergetar, matanya dipenuhi dengan sakit hati dan rasa bersalah. Meskipun wajah King Wu masih dingin, ketika dia mendengar sapaan seperti ini, hatinya sedikit gemetar. Seolah-olah ada sesuatu yang disentuh, dan samar-samar dia mengungkapkan perasaan masam. Seolah-olah dia telah menunggu bentuk alamat ini di dalam hatinya. King Meng kecil, yang berada di sampingnya, menoleh dan menatap Feng Hao dengan ekspresi penasaran dengan matanya yang besar dan berair. Dia merasa orang di depannya sepertinya adalah keluarganya. Meng Meng kecil, ini ayah. Apakah kamu tidak mengenali ayah? Melihat dia menoleh, Feng Hao segera bertanya padanya dengan ekspresi penuh harapan. Ayah! Mata kecil King Meng yang cerah menunjukkan sedikit keraguan. Kemudian, di bawah sakit hati Feng Hao, dia menggelengkan kepalanya. 1355 Ayah! Ketika dua kata ini keluar dari mulut Feng Hao, orang-orang di sekitarnya semua memandangnya dengan heran, terutama mereka yang berasal dari kediaman Dewa Racun. Xie Yandong dan yang lainnya di kejauhan bahkan lebih tercengang. Ya Tuhan, apakah aku salah dengar? Ayah! Mungkinkah gadis kecil itu adalah putri Feng dan kecantikan itu adalah istrinya? Long Yue bergumam dalam pikirannya, matanya menunjukkan ekspresi yang hampir tak bernyawa. Bagaimana orang bisa hidup? Mengapa setiap kecantikan berhubungan dengan bocah itu? Ini bahkan lebih baik, dia bahkan melahirkan seorang putri untuknya. Ada yang tidak beres, tampaknya mereka berdua bahkan tidak mengenal saudara Feng. Mata Xie Yandong menyipit saat dia membuang ekspresi mengejek di wajahnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Sue Yan, yang sedang berbicara dengan Sue Mo, juga berbalik. Ketika dia melihat wajah Samsara yang pucat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya dengan marah. Lalu, dia memandang Feng Hao. Tidak lama kemudian, langit penuh bintang muncul di matanya. Garis-garis cahaya melintas, membentuk peta langit misterius. Aneh, hubungan mereka seharusnya sangat dekat, bagaimana mungkin mereka tidak saling mengenal. Setelah beberapa lama, langit yang dipenuhi bintang meredup. Dia bergumam, tatapan bingung di matanya. Di belakangnya, Sue Mo juga sama. Siapa kamu? Kenapa kamu berbicara omong kosong di sini? Pria tampan yang berdiri di samping King Wu dengan cepat bereaksi setelah mendengar cara dia disapa. Dia berdiri di depan King Wu, memisahkan mereka berdua. Selain itu, dia bertanya kepada Feng Hao dengan cara yang tidak ramah, seolah-olah dia memperlakukannya sebagai musuh. Siapa kamu? Melihat bahwa dia memiliki hubungan dekat dengan King Wu, mata Feng Hao tiba-tiba menyipit dan menjadi sedingin es. Niat membunuh menyebar dan menekan pria itu. Meskipun dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi yang membuat King Wu dan putrinya melupakannya, dia dapat melihat bahwa orang ini mempunyai rencana pada King Wu. Dia benar-benar tidak bisa mentolerirnya. Jika bukan karena situasinya tidak tepat, dia benar-benar ingin membunuhnya saat itu juga. Siapa saya? Sudut mulut pria tampan itu melengkung membentuk lengkungan mengejek ketika dia mengejek, kualifikasi apa yang harus kamu tanyakan padaku? Mungkinkah kamu adalah murid dari kediaman Kaisar Fana? Haha! Kata-katanya langsung membuat orang di sekitarnya tertawa. Kebanyakan dari mereka berasal dari prefektur Nandou dan Istana Neraka. Memang benar, karena keunggulan Istana Dewa Racun, Istana Dewa Racun selalu lebih unggul dari Istana Kaisar Fana dalam kompetisi besar promosi pendatang baru selama beberapa ratus tahun terakhir. Saat itu, keributan tersebut sempat menarik perhatian banyak orang. Bahkan tiga tembakan besar di platform tinggi telah mengalihkan pandangan mereka. Orang tua dari Istana Kaisar sedikit mengernyit. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia tampak bingung dengan perilaku Feng Hao. Selama tes Grand Miss Rilem, dia telah mengetahui tentang asal-usul Feng Hao dari diskusi semua orang. Oleh karena itu, dia juga bingung apakah Feng Hao telah melakukan kesalahan. He he. Pria parubaya dengan aura sedingin es meringkup di sudut mulutnya dan tertawa mengejek. Suaranya tidak nyaring, tapi semua orang di platform tinggi bisa mendengarnya. Dalam sekejap, orang-orang dari Istana Kaisar Fana memasang ekspresi jelek di wajah mereka. Aneh, apakah dia benar-benar mengenal wanita ini? Wan Hongwen, yang berdiri di belakang lelaki tua itu, juga memperlihatkan ekspresi bingung. Pada saat itu, hanya dia yang benar-benar mengerti betapa menakutkannya Feng Hao. Prestasi pemuda ini di masa depan pasti akan mengejutkan semua orang. Dia bahkan menantikan hari ketika identitas Feng Hao terungkap. Dia ingin melihat bagaimana reaksi orang-orang ini. Hef. Mata Feng Hao sedikit menyipit, dan niat membunuhnya melonjak. Saudari King Wu, apakah kamu tidak mengenal Saudara Hao? Saudara Hao telah mencarimu, tetapi dia tidak dapat menemukanmu. Tolong jangan salahkan Saudara Hao lagi. Oke, tahukah kamu seberapa besar usaha yang dilakukan Saudara Hao? Dimasukkan untuk mencarimu. Dia lelah, sangat lelah. Tolong jangan siksa Saudara Hao, oke. Di sampingnya, Wan Xin mencoba membujuk King Wu. Matanya merah, dan suaranya sedikit tercekat. Sebagai orang-orang di sekitar Feng Hao, mereka dapat dengan jelas melihat beberapa pemikiran dan kekhawatiran yang tersembunyi di kedalaman mata Feng Hao. Namun, dia tidak mengatakannya dengan lantang. Adapun King Wu dan putrinya, Feng Hao pasti menempatkan mereka sebagai yang pertama. Hanya saja belum ada petunjuk. Kalau dipikir-pikir, ketika klan Feng berada di ambang kehancuran, dan King Wu serta putrinya dibawa pergi, betapa putus asa dan sedihnya Feng Hao saat itu. Memikirkannya saja sudah membuat hati mereka sakit. Oleh karena itu, mereka selalu patuh pada Feng Hao. Itu karena mereka memahami betapa sulitnya bagi mereka untuk bisa bersatu. Mereka tidak ingin Feng Hao khawatir atau sedih terhadap mereka. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan, dan nama saya bukan King Wu. Mendengar kata-kata ini, hati King Wu sedikit bergetar. Namun, ekspresinya berubah dingin karena bentuk sapaan yang intim ini. Dia melirik Feng Hao dan berkata dengan acuh tak acuh, untuk playboy seperti dia, apalagi fakta bahwa aku tidak mengenalnya, bahkan jika aku mengenalnya, aku tidak akan bersamanya. Setelah berbicara, dia bahkan tidak melirik Feng Hao saat dia menarik King Meng kecil ke samping. Saat Feng Hao hendak mengejarnya, para murid dari rumah dewa racun mengelilinginya dan menatapnya dengan tatapan tidak ramah. Terutama pemuda tampan itu, setelah mendengar perkataan Wan Xin, matanya bergetar tak wajar, seolah teringat sesuatu. Mengapa Little King Meng tidak mengenaliku? Katakan padaku, apa yang mereka lakukan padamu? Wajah Feng Hao dipenuhi kesedihan saat dia menatap kosong pada sosok anggun itu. Rasa kekalahan muncul di hatinya, dan suaranya juga menjadi sedikit serak. Pada akhirnya, matanya menjadi merah, seolah lautan darah melonjak. Aura mengerikan muncul, seolah-olah dia adalah iblis. Dia curiga kediaman dewa racun telah melakukan sesuatu. Seketika, kemarahan yang tak terkendali muncul di hatinya, dan dia bahkan berpikir untuk membunuh semua orang di hadapannya. Kediaman dewa racun. Kebencian yang tak terbatas di dalam hatinya menyebabkan benda di pelukannya bergetar. Jangan terlalu sombong. Pemuda tampan itu menghalangi di depannya. Cahaya warna-warni muncul di matanya. Itu sangat indah, tapi juga dipenuhi dengan niat membunuh. Tidak ada King Wu di sini, juga tidak ada King Meng. Dia tunanganku, Xi Yan. Cepat pergi, atau jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Kata-katanya bahkan lebih dingin. Jika bukan karena situasinya tidak tepat, dia pasti akan menyerang dan membunuh orang biasa ini. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui latar belakang King Wu? 1356 Apa? Setelah mendengar kata, tunangan, pikiran Feng Hao seolah meledak. Dengan ledakan yang keras, pikirannya kacau balau. Niat membunuh yang kejam yang ingin menghancurkan segalanya menyebar dari hatinya. Pada saat yang sama, dalam benaknya, dari, Daokor, melodi mematikan terdengar. Di dalam tubuhnya, energi hukuman surgawi di pusaran Marsial Yuan menjadi gelisah. Mendesis, mendesis. Busur petir berwarna putih keperakan meledak dari permukaan tubuhnya. Warna putih yang menakutkan membuat hati orang bergetar. Terutama niat membunuh murni yang menyebar, menyebabkan hati orang-orang di sekitarnya bergetar. Bocah busuk, apa yang kamu lakukan? Suara gemuruh meledak dengan keras di benaknya, langsung mematahkan melodi yang mematikan dan mengembalikan sedikit kejernihan di mata Feng Hao. Dia masih tunanganku, kenapa kamu begitu cemas? Kutukan Elder Fan terus bergema. Jika dia tidak menghentikannya, orang ini mungkin akan memulai pembantaian dalam situasi seperti ini. Biasanya bocah ini sangat mantap dan tidak panik. Namun, begitu terjadi kesalahan, dia akan kehilangan kendali emosinya. Hal seperti ini terjadi setiap saat, menyebabkan Penatua Fan merasa marah sekaligus bersyukur pada saat yang bersamaan. Lagipula, orang seperti ini lebih manusiawi. Ini juga alasan mengapa dia puas dengan Feng Hao. Menguasai tubuh Feng Hao bergetar. Petir yang melingkari tubuhnya menjadi tenang. Karena kata-kata ini, dia sedikit menghela nafas lega. Memang benar, mereka hanyalah tunangan. Namun, mereka hanya tinggal selangkah lagi dari hubungan paling intim. Tidak ada luka lama di tubuh mereka. Oleh karena itu, menurut perkiraanku, mereka pasti diracuni oleh sejenis racun aneh. Itu sebabnya mereka kehilangan ingatan. Suara Penatua Fan juga mengandung sedikit kemarahan, tapi ada juga sedikit kekhawatiran. Istana Racun Ilahi tidak mudah untuk ditangani. Jika Istana Racun Ilahi bersikeras melakukan ini, dengan kekuatan Feng Hao, bagaimana dia bisa pergi ke Istana Racun Ilahi untuk merebut mereka? Bahkan jika dia harus melibatkan Istana Kaisar, dia tidak akan bisa membuat mereka berkompromi. Keracunan Mendengar kata-kata ini, mata Feng Hao diliputi oleh pembuluh darah merah saat aura ganas keluar darinya. Jangan khawatir, kamu bisa menghilangkan racun di tubuh mereka. Selama ingatan mereka pulih, itu akan jauh lebih mudah. Penatua Fan mencoba membujuknya. Buku pengobatan yang saleh adalah buku pengobatan nomor satu di dunia. Bisa menyembuhkan segala jenis penyakit dan menyembuhkan segala jenis racun. Ya, cahaya terang melintas di mata Feng Hao. Namun, dia tidak bisa mendekati King Wu dan putrinya, jadi dia tidak bisa menentukan obat yang mereka butuhkan. Saudara Hao Joan of Arc, Wan Sin, dan Yan King dengan cemas menariknya kembali. Jika dia pindah ke sini, dia akan menyinggung seluruh Istana Dewa Racun. Pada saat itu, bahkan Istana Kaisar Fana tidak akan mampu melindunginya. Siapa kamu? Mengapa kamu bersikap kejam di depan Istana Dewa Racun ku? Orang yang bertanggung jawab atas Istana Dewa Racun, seorang lelaki tua berkumis, bertanya pada Feng Hao dengan wajah muram. Kata-katanya sangat tidak baik. Kakek Buyut, dia menekan kita sebagai murid Istana Kaisar Fana. Kita tidak boleh menyinggung perasaannya, jadi kita hanya bisa menelan amarah kita. Pemuda tampan itu berkata dengan nada yang aneh. Kata-katanya penuh dengan penghinaan. Tidak seorang pun akan menunjukkan kelemahan pada kekuatan yang lebih lemah dari mereka. Meskipun Istana Kaisar Fana telah menduduki posisi salah satu dari tiga raksasa Elysium dengan prestis sedewa kekosongan, Istana Kaisar Fana tidak perlu berhadapan dengan Istana Dewa Racun. Karena dari segi kekuatan, Istana Kaisar Fana tidak bisa berbuat apapun terhadap Istana Dewa Racun. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Saudari King Wu adalah istri Kakak Hao. Mengapa kamu harus menghalangi mereka untuk bersatu kembali? Mata Kionglinger memerah, dan suaranya dipenuhi amarah yang tak terbatas. Samar-samar, sebuah fenomena aneh muncul di langit. Seorang Dewi melayang ke atas dan ke bawah, dan kekuatan besar menyebar, menyebabkan orang merasa tercekik. Seolah-olah langit sedang menekan mereka. Fenomena ini adalah tubuh spiritual mendalam sembilan surga. Di kejauhan, seorang lelaki tua berambut putih di tengah kerumunan berseru dan mengungkapkan alasannya. Apa? Itu tubuh spiritual mendalam sembilan surga. Banyak orang berseru, melihat Joan of Arc yang mungil, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Itu adalah tubuh yang aneh. Di era mitologi, klan manusia memiliki tubuh yang aneh, sehingga mereka bisa menahan invasi klan asing. Meskipun kekuatan serangan Dewa Langit Misterius bukanlah yang tertinggi di antara para dewa klan manusia, kemampuan tambahannya tidak ada bandingannya. Aku tidak menyangka akan melihat tubuh aneh seperti ini seumur hidupku. Aku bisa mati tanpa penyesalan. Ini adalah berkah dari klan manusia kita. Banyak orang dari generasi tua menghela nafas. Kemampuan tambahan dari tubuh spiritual mendalam sembilan surga terlalu kuat, itu bisa menggandakan kekuatan seseorang dan menekan lawan. Jika digunakan dalam pertempuran skala besar, kekuatan yang ditampilkannya dapat secara langsung mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, setelah mendengar bahwa itu adalah tubuh yang aneh, ekspresi banyak orang berubah. Entah itu orang-orang dari pengadilan abis, Asura Manor, atau bahkan Godly Exterminator Manor, tidak ada satupun dari mereka yang bisa tetap tenang. Kekuatan apapun yang dimiliki orang seperti itu akan mampu meningkatkan kekuatannya berkali-kali lipat. Dia adalah harta karun, harta yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu, bahkan orang yang bertanggung jawab atas poison God Manor memiliki ekspresi yang tidak wajar di wajahnya. Nona muda, kami telah memperjelas bahwa ibu dan anak ini adalah anggota dari kediaman Dewa Racun. Mereka tidak ada hubungannya dengan orang luar. Saya harap Anda tidak mencampuri urusan internal kediaman Dewa Racun. Dia berkata dengan suara rendah dengan wajah gelap. Dia tidak ingin menyinggung perasaan Joan of Arc sepenuhnya. Di dunia di mana tubuh ilahi jarang ditemukan, tubuh spiritual mendalam sembilan surga sudah luar biasa. Ditambah dengan kemampuan tambahannya, kekuatan mana yang tidak ingin memilikinya. Jika dia menunggu sampai dia mencapai puncak, tidak akan sulit baginya untuk mengumpulkan beberapa orang untuk menimbulkan masalah bagi poison God Manor. Anda, Joan of Arc dan dua gadis lainnya menatapnya dengan marah. Mereka mempunyai musuh yang sama. Lagi pula, Ziyan juga menjelaskannya dengan sangat jelas, bukan? Lelaki tua berkumis Inggris itu menyela dengan dingin, tidak mau melanjutkan penjelasannya. Ibu, paman itu sungguh menyedihkan. King Meng kecil berbalik dan melirik Feng Hao. Dia berkata dengan lembut pada King Wu. Hidungnya sedikit merah dan hatinya sedikit masam. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia tidak ingin paman itu bersedih. Jangan bicara omong kosong. Namun, King Wu menghentikannya untuk melanjutkan. Matanya bersinar dengan ekspresi yang rumit. Namanya bukan Ziyan, itu King Wu. Meskipun saya tidak tahu jenis racun aneh apa yang Anda berikan kepada mereka hingga membuat mereka kehilangan ingatan, saya tantang Anda untuk membiarkan saya mengobati dan mengeluarkan racun dari mereka. Feng Hao memberi isyarat agar ketiga gadis itu mundur. Dia menatap lelaki tua berkumis Inggris itu, maju selangkah, dan mengulurkan tangan. Efek obat seperti cairan berputar di sekitar ujung jarinya. 1357. Alkemis Tingkat Surga Seruan muncul di sekitarnya setelah melihat hasiat obat seperti cairan di ujung jari Feng Hao. Bahkan orang biasa pun akan memahami apa yang diwakili oleh hasiat obat seperti cairan. Itu adalah tanda dari alkemis tingkat surga. Tingkat hasiat obat ini, telah melampaui milikku. Di tengah kerumunan, seorang lelaki tua berambut putih yang dikelilingi oleh banyak orang dengan penampilan luar biasa menghela nafas haru setelah mengamati beberapa saat. Apa? Setelah dia mengatakan itu, banyak orang yang berseru kaget. Orang tua ini adalah seorang alkemis surgawi yang terkenal. Banyak orang yang hadir mengenalnya. Dia tidak bergabung dengan kekuatan apapun dan malah berkeliaran di sekitar wilayah ras manusia, meninggalkan banyak karma baik. Oleh karena itu, selalu ada beberapa ahli yang bersedia mengikutinya dan melindungi keselamatannya. Bukankah itu berarti dia adalah seorang alkemis tingkat menengah? Begitu kata-kata ini terdengar, seolah-olah gelombang pasang telah melanda seluruh arena. Dalam sekejap, Feng Hao langsung menjadi titik fokus seluruh arena, fokus sebenarnya dari perhatian semua orang. Dia masih sangat muda, bahkan belum genap 30 tahun, tapi dia sudah mencapai alkemis tingkat menengah. Siapa yang berani mengatakan bahwa dia tidak bisa maju lebih jauh? Jika dia maju lebih jauh, dia akan berada di puncak peringkat surgawi, batas seorang alkemis. Sebenarnya ada tubuh spiritual mendalam sembilan surga dan alkemis tingkat surgawi tingkat menengah dalam kelompok siswa baru ini. Banyak orang berseru. Hal ini membuat ekspresi beberapa orang menjadi jelek. Di antara mereka, orang-orang dari Istana Abis adalah yang paling kesal. Orang yang bertanggung jawab atas Istana Nandou juga memiliki kilatan cahaya yang tidak terdeteksi di matanya. Saat Istana Kaisar Fana akan runtuh, mereka tidak bisa membiarkannya bangkit kembali. Kalau tidak, semua usaha mereka akan sia-sia. Di platform yang tinggi, bibir besar Istana Kaisar Fana membentuk senyuman tipis. Huff, jika kalian mengetahui bahwa dia adalah karakter utama surga Suan Ming, hehe. Wan Hongwen, Xie Yandong, dan yang lainnya memiliki pikiran nakal di dalam hati mereka. Insiden di surga Suan Ming mengejutkan semua klan. Entah itu kultifator delapan cakra atau wanita misterius berbaju putih, mereka adalah eksistensi yang tidak dapat diabaikan oleh siapapun. Dikabarkan bahwa Ketua Istana dari Istana Kaisar Fana pernah pergi mencari Tuan Hao Tian, tetapi tidak ada kabar. Oleh karena itu, tokoh utama dari kejadian tersebut diselimuti misteri. Jangan bicara omong kosong. Lelaki tua berkumis Inggris itu tampaknya menjadi marah karena merasa terhina. Dia memelototi Feng Hao dengan niat membunuh muncul di matanya. Di sampingnya, sedikit kepanikan melintas di mata pemuda tampan itu. Dia diam-diam menatap lelaki tua itu. Orang lain mungkin berpikir bahwa itu adalah racun tingkat surga tingkat menengah. Tetapi sebagai orang yang berurusan dengan racun, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahuinya? Khasiat obat peringkat puncak surga. Selain itu, samar-samar mereka dapat merasakan bahwa khasiat obat ini tidak sederhana sama sekali. Khasiat obat campuran berada di luar imajinasi mereka. Dengan hati nurani yang bersalah, bagaimana mereka berani membiarkan Feng Hao mencobanya? Bukankah itu akan merusak rencana mereka? Apakah aku berbicara omong kosong atau tidak, kamu sendiri yang mengetahuinya? Feng Hao menyipitkan matanya dan menatap lurus ke arah lelaki tua berkumis itu. Dia tidak mundur dalam hal aura dan berbicara dengan dingin. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak akan berani menyentuhmu hanya karena kamu adalah murid istana Kaisar Fana? Lima warna muncul di mata lelaki tua berkumis Inggris itu. Aroma aneh terpancar dari tubuhnya, seperti wangi taman bunga. Itu menyegarkan, membuat seseorang tidak bisa menahannya. Kamu pantas mati karena memfitnah istana dewa racunku. Dia sudah memutuskan untuk membunuh. Bahkan jika dia harus berselisih dengan istana Kaisar Fana, dia masih harus membunuh momok ini. Kabut beracun tak berbentuk menekan Feng Hao. Haha! Pada saat ini, tawa centil tiba-tiba terdengar. Tampaknya memiliki semacam kekuatan magis, menyebabkan banyak orang gemetar. Di antara mereka, tiga dekan istana Kaisar Fana di platform tinggi juga kehilangan ketenangan mereka. Di tengah tawa centil inilah lelaki tua berkumis Inggris itu mundur beberapa langkah. Wajahnya sedikit pucat saat dia melihat Liu Chanyan, yang sedang berjalan ke arahnya. Orang tua yang jelek, jangan mengira kamu bisa menindas muridku hanya karena kamu jelek. Kalau tidak, aku akan mencabut rambut beracunmu satu per satu. Liu Chanyan menyipitkan matanya yang panjang dan sipit. Meski masih ada sedikit senyuman di sudut mulutnya, di mata lelaki tua berkumis Inggris itu, dia tampak seperti raksasa perempuan. Siapa kamu? Beraninya kamu ikut campur dalam urusan Istana Dewa Racun. Dia berbicara tentang Istana Dewa Racun dengan wajah muram. Haha! Liu Chanyan tertawa sangat gembira, seolah dia menemukan sesuatu yang menarik. Matanya yang seperti bulan sabit berkedip dengan cahaya berkilau, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Aku tidak peduli dari mana asalmu. Jika kamu berani menyentuh muridku, bahkan jika kamu adalah kaisar, aku akan tetap mengulitimu hidup-hidup dan mencabut uratmu. Lalu, aku akan menggorengmu di dalam minyak selama tujuh hari delapan malam sebelum diberikan kepada anjing. Kata-katanya ringan dan membawa senyuman centil, tapi itu sangat menusuk telinga semua orang. Mereka menggigil ketika mendengarnya. Para guru di Elysium bukanlah orang biasa. Fakta bahwa lelaki tua berkumis Inggris itu dipaksa mundur semakin membuktikan bahwa guru cantik ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Guru! Hidung Long Yue Guan bergerak-gerak, dan matanya memerah. Dia tersentuh. Ada kalanya dia berpikir untuk bunuh diri karena pelecehan Liu Chanyan, tapi untungnya, dia tidak mengambil keputusan begitu cepat. Ternyata guru yang hangat dan dingin ini ternyata punya sisi protektif. Kamu, kamu! Orang tua berkumis Inggris itu sangat marah hingga tubuhnya gemetar, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Baru saja, aktivitas Ki yang hebat tiba-tiba mengunci dirinya. Saat itu, dia benar-benar merasa nyawanya telah diambil. Karena itu, dia tidak berani melawan Liu Chanyan. Liu Chanyan tidak mempedulikannya sama sekali, dan berjalan langsung menuju King Wu dan putrinya. Setelah melihat wajah King Wu, matanya semakin melebar. Tapi setelah beberapa saat, tatapannya tertuju pada King Meng kecil, yang menatapnya dengan rasa ingin tahu. Meskipun Little King Meng masih muda, dia tidak takut pada orang asing. Mata besarnya yang cerah menatap lurus ke arahnya. Haha, manis sekali, aku sangat menyukainya. Melihat gadis kecil seperti ini, Liu Chanyan terkikik. Dari tawanya, terlihat bahwa dia sangat riang saat ini, seolah-olah dia benar-benar menemukan sesuatu yang membahagiakan. Setelah beberapa saat, dia menoleh dan berkata kepada Feng Hao, Guru sekarang akan memberimu misi. Apapun yang kamu lakukan, kamu harus membawa gadis kecil imut ini ke lembaga kutub surga. Apakah kamu mengerti? Dia tidak menyembunyikan apapun dan berbicara secara terbuka. Hal ini sontak membuat ekspresi orang-orang di kediaman dewa racun menjadi jelek, terutama lelaki tua berkumis Inggris dan pemuda tampan itu. Mereka dipenuhi amarah. Feng Hao mengerti. Feng Hao sangat gembira, dan matanya menunjukkan rasa terima kasih. 1358 Saat Feng Hao hendak mendekat, tetua berkumis itu sekali lagi menghalangi jalannya. Tiga pemimpin, Poison God Manorku adalah kekuatan manusia. Guru dari Mortal Emperor Manormu ini mencoba memaksa kita mundur dari kompetisi besar. Apakah dia mencoba memaksa kita keluar dari kompetisi? Nada suaranya tegas dan setiap kata bergema di seluruh area. Jelas sekali, dia ingin semua orang salah paham bahwa Mortal Emperor Manor lebih rendah daripada Poison God Manor miliknya. Itu sebabnya dia menggunakan metode tercelah untuk memaksanya. Pada saat yang sama, dia juga mengejek Mortal Emperor Manor karena lebih rendah dari Poison God Manor miliknya. Dalam sekejap, pandangan semua orang terfokus pada area ini. Arus orang di Alun-Alun juga melambat saat mereka berbalik untuk memperhatikan situasi di sini. Memang benar, Liu Chanyan berusaha memaksanya. Hal ini membuat semua orang curiga jika ini adalah metode lain dari Mortal Emperor Manor. Jika itu yang terjadi, reputasi Mortal Emperor Manor akan mencapai titik terendah dan mereka akan dibenci oleh seluruh umat manusia. Ini memang rencana yang brilian. Di platform tinggi, penanggung jawab abis Manor berkata dengan nada mengejek. Dia melirik lelaki tua di sampingnya dengan pandangan menghina, menyebabkan wajahnya menjadi gelap. Tidak ada yang menyangka kalau lelaki tua berkumis Inggris itu akan berani menyerang langsung Istana Kaisar Fana. Tuan Pelindung Kiri. Wan Hongwen ragu-ragu sejenak sebelum dia berbisik di telinganya. Apakah kamu serius? Wajah tanpa ekspresi lelaki tua itu akhirnya menunjukkan sedikit emosi. Meski hanya sesaat, namun masih banyak orang yang berhasil menangkapnya. Aku yakin 90 persen. Wan Hongwen menganggup dengan ekspresi serius. Untuk sesaat, ekspresi aneh muncul di mata keru pelindung kiri berambut putih dan kemerahan itu. Itu seperti air terjun yang mengejutkan, menakutkan pikiran seseorang. Mereka yang mengenalnya, seperti penanggung jawab abis Manor dan asura Manor, mau tidak mau akan terkejut. Mereka tidak dapat memahami apa yang dikatakan Wan Hongwen kepadanya hingga menyebabkan emosinya bergejolak. Tiga dekan lain dari Mortal Emperor Manor saling memandang dengan bingung. Apa yang coba dilakukan rubah tua ini? Apakah dia benar-benar ingin rumah kaisar manusia dan rumah dewa racun runtuh karena ini? Ini jelas bukan hal yang baik untuk Istana Kaisar Fana. Terlepas dari hasil pertempuran antara kedua belah pihak, Istana Kaisar Fana akan mundur dari panggung tertinggi Akademi Surgawi. Sesaat kemudian, anehnya pemandangan itu menjadi tenang. Semua orang menunggu untuk melihat apakah Istana Kaisar Manusia akan mengambil langkah mundur atau berselisih dengan Istana Dewa Racun. Senyuman sombong di wajah orang yang bertanggung jawab atas Istana Neraka juga menghilang saat dia dengan hati-hati merenungkan apa yang berbeda dari masalah ini. Ada pun orang yang bertanggung jawab atas Asura Manor, tatapannya sesekali tertuju pada Feng Hao. Matanya berkilauan dengan cahaya yang tidak diketahui. Mereka bertiga sudah saling kenal selama lebih dari satu atau dua hari. Justru karena mereka sangat mengenal satu sama lain sehingga mereka memiliki keraguan seperti itu. Mereka pun menduga pasti ada sesuatu yang tidak diketahui di balik kejadian ini. Kalau tidak, lelaki tua yang tenang dan tidak gelisah ini pasti tidak akan kehilangan ketenangannya dan mempertimbangkan hal-hal seperti ini. Ibu, apakah kita sudah diracuni? Itukah sebabnya kita tidak dapat mengingat ayah? King Meng kecil menatap King Wu. King Wu tidak mengatakan apapun dan hanya menggelengkan kepalanya. Matanya berkedip karena kebingungan. Mungkinkah aku benar-benar mengenalnya? Melihat Feng Hao tidak jauh, perasaan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Agak kontradiktif. Beberapa saat kemudian, lelaki tua berambut putih dan berkulit kemerahan itu kembali normal. Dia sepertinya telah membuat keputusan di dalam hatinya. Setelah melirik Feng Hao dan yang lainnya, yang wajahnya masih dipenuhi kebencian, dia kemudian menatap King Wu dan ibunya, yang kehilangan ekspresi. Akhirnya, pandangannya tertuju pada lelaki tua berkumis delapan karakter itu. Istana Kaisar kami selalu adil dan adil. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kami memaksamu? Selama kamu adalah manusia di bawah 30 tahun, kamu diizinkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi pemeringkatan pendatang baru. Instruktur Liu mungkin aku belum memikirkan hal ini, tapi jika mereka berdua tidak keracunan dan kehilangan ingatan mereka, kenapa kamu tidak membiarkan dia mengobati mereka? Tidak ada kemarahan dalam suaranya yang acuh tak acuh, tetapi suaranya membawa keagungan yang tak terlukiskan. Suaranya bergema di seluruh tempat dan menggetarkan hati semua orang. Begitu dia mengatakan itu, banyak orang tercengang. Bahkan penanggung jawab istana neraka memandangnya dengan tidak percaya, seolah-olah dia sedang melihat orang asing. Kata-kata lelaki tua berambut putih itu tidak diragukan lagi merupakan pengumuman bahwa dia mendukung tindakan Liu Chanyan dan Feng Hao. Bukankah ini sama saja dengan menyinggung Poison God Manor? Dia sedang menggali kuburnya sendiri untuk Mortal Emperor Manor. Seluruh tempat menjadi gempar, ras asing yang tergabung dalam kerumunan tidak menyangka akan mendapatkan panen sebesar itu dalam perjalanan ini. Perkelahian antara dua harimau adalah hal yang ingin mereka lihat. Anda. Lelaki tua berkumis Inggris itu membelalakan matanya dan menatapnya dengan heran. Dia sebenarnya tidak bisa berkata-kata. Setelah beberapa saat, dia berteriak dengan marah, Bagus, sangat bagus. Kediaman Dewa Keracunanku melakukan hal-hal secara terbuka dan terbuka. Hari ini, aku ingin melihat apa sebenarnya yang akan dilakukan kediaman Kaisar Fana untuk menangani keracunanku. Istana Dewa. Dia juga memahami bahwa orang yang bertanggung jawab atas Mortal Emperor Manor sudah bias terhadap Feng Hao dan yang lainnya. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Terima kasih, Tuanku. Feng Hao membungku penuh terima kasih kepada lelaki tua berambut putih di platform tinggi. Kemudian, di bawah tatapan penuh kebencian dari lelaki tua berkumis Inggris dan lelaki tampan itu, dia dengan cepat berjalan menuju King Wu dan putrinya. Kakek yang hebat. Pria tampan itu tampak sedikit cemas, tetapi dia dihentikan oleh pria tua berkumis Inggris, yang mengisyaratkan agar dia tidak berbicara. Jadi bagaimana kalau kamu adalah apoteker puncak surgawi? Kekejaman yang tak terlihat melintas di matanya. Wah! Ketika dia mendekat, mata Feng Hao bergetar saat dia melihat orang yang dikenalnya. Namun, ketika dia melihat sorot matanya seolah sedang menatap orang asing, hatinya berdebar kencang. Ada sentuhan rasa sakit dan menyalahkan diri sendiri di kedalaman matanya. Setelah beberapa saat, dia menekan emosi di dalam hatinya dan berkata kepada King Wu, Wuer, bisakah kamu memberikan tanganmu padaku? Paman, aku akan memberikannya padamu. Sementara King Wu ragu-ragu, King Meng kecil mengulurkan tangan dan menatapnya sambil tersenyum. Dia merasa dari lubuk hatinya yang paling dalam bahwa paman aneh di depannya ini tidak akan menyakitinya. Sebaliknya, dia sangat baik, sama seperti ibunya. Menger kecil. Mendengar nama akrab ini, Feng Hao merasa sedikit masam di hidungnya. Dia berjongkok dan dengan lembut memegang tangan putih Little King Meng. Melihat pemandangan ini, King Wu membuka mulutnya. Dia awalnya ingin menghentikannya, tetapi ketika dia melihat rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri di kedalaman mata Feng Hao, hatinya yang dingin melunak karena suatu alasan. Ini. Setelah beberapa saat, Feng Hao, yang merasakan denyut nadinya, menjadi semakin murung. Karena dia menemukan bahwa King Meng kecil tidak menunjukkan tanda-tanda keracunan. 1359. Ensiklopedia Pengobatan Ilahi adalah ensiklopedia kedokteran pertama di dunia. Itu diciptakan oleh dewa tertinggi umat manusia, dewa ketiadaan. Isinya hampir semua obat spiritual di dunia dan merupakan ensiklopedia kedokteran tertinggi di dunia. Bisa menyembuhkan segala jenis penyakit dan mengusir segala jenis racun. Oleh karena itu, Feng Hao memiliki keyakinan mutlak bahwa ia dapat mengusir semua jenis racun di dunia. Namun, dia tidak menemukan sesuatu yang abnormal pada tubuh Little King Meng. Dengan kata lain, King Meng kecil tidak diracuni. Ini tidak mungkin. Mata Feng Hao dipenuhi dengan keterkejutan dan kepanikan. King Meng kecil telah kehilangan ingatannya dan tidak mengenali dirinya sendiri. Seperti yang dikatakan Penatua Fan, jika dia tidak terluka, maka dia pasti diracun. Namun, ketika Feng Hao mengedarkan obat ke seluruh tubuhnya, dia tidak menemukan penyakit tersembunyi atau adanya racun. Dengan kata lain, King Meng kecil baik-baik saja. Melihat perilakunya yang tidak normal, Kiong Linger, Xie Yandong, dan yang lainnya memiliki firasat buruk. Di platform tinggi, lelaki tua dengan rambut putih dan kulit kemerahan sedikit mengernyit, dan wajah keempat dekan tidak terlihat bagus. Situasi saat ini telah meningkat menjadi pertarungan antara kedua istana. Jika King Wu dan putrinya tidak ditemukan di racun, maka reputasi Istana Kaisar Fan akan ternoda. Selain itu, hal itu juga akan membangkitkan kemarahan rumah dewa racun, yang mengakibatkan perang antara kedua istana. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh siapapun. Hanya Liu Chanyan yang masih tersenyum. Matanya berbinar saat dia melihat King mengkecil, yang tampak seperti diukir dari batu giyok. Huff! Penatua berkumis itu mendengus ketika sedikit kepuasan melintas di matanya. Menurutnya, Istana Kaisar Fanah sedang menggali kubur mereka sendiri. Pada saat ini, hampir semua kekuatan utama umat manusia telah mengirim orang-orangnya ke tempat kejadian. Jika mereka tidak bisa membuktikannya, Istana Kaisar Fanah akan dituduh menindas orang lain. Pada saat itu, Istana Dewa Racun akan mampu menggantikan Istana Kaisar Fanah secara terbuka dan wajar. Dia tidak menyangka akan mendapat panen seperti itu kali ini. Dia bahkan bisa melihat rumah Dewa Racun telah berhasil memasuki Elysium. Adapun Samsara, di bawah tatapan Sueyan, mereka perlahan-lahan datang ke sisi Joan of Arc dan dua wanita lainnya, yang membuat orang yang bertanggung jawab atas rumah pembunuh Dewa mengerutkan kening. Dari situasi saat ini, terlihat jelas bahwa Istana Kaisar Fanah dan Istana Dewa Racun telah runtuh. Samsara, seseorang dengan identitas khusus, berdiri bersama dengan orang-orang di Istana Kaisar Fanah. Apakah dia mencoba menunjukkan sudut pandangnya? Tindakan ini membuat hati sebagian orang yang lebih jeli menjadi heboh. Orang tua berkumis itu juga mengerutkan kening tanpa bekas. Rumah Pembasmi Ilahi adalah rumah besar yang tidak boleh diremehkan. Dapat dikatakan bahwa di dunia ini, tidak banyak orang yang dapat melarikan diri dari rumah Pembasmi Ilahi. Selama periode tergelap umat manusia, klan Dewa Pembantai telah memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya dan terkenal di seluruh benua seratus ras. Meskipun Istana Dewa Racun adalah penguasa tertinggi dalam hal racun, jika Istana Kaisar Fanah dan Istana Pembasmi Dewa bergabung, Istana Dewa Racun pasti akan kalah. Tuan, apa yang terjadi? Mengapa tidak ada kelainan? Feng Hao juga merasa ada sesuatu yang salah dan bertanya pada Penatua Fan dalam pikirannya. Dia diracuni. Suara Penatua Fan terdengar serius saat dia mengingatkan, perhatikan baik-baik pupilnya dan lihat apakah ada cincin dengan warna berbeda. Mendengar ini, Feng Hao menatap mata besar King Meng yang cerah. Seperti yang diharapkan, ketika dia melihat dengan hati-hati, dia melihat ada warna kehitaman yang berkedip-kedip di tepi pupil hitam pekat Little King Meng. Selanjutnya, secara bertahap menyebar ke kedalaman pupil matanya. Penemuan ini membuatnya merasa sedikit takut dan firasat buruk muncul di hatinya. Dia bertanya, Guru, racun apa ini? Mengapa saya tidak bisa merasakannya? Ini adalah racun pemakan hati, racun yang aneh. Racun itu sendiri tidak beracun, tidak berwarna dan tidak berbau, dan tidak akan membahayakan tubuh manusia. Bagaimana Anda bisa merasakannya? Berdasarkan penjelasan Penatua Fan, Feng Hao memahami asal-usul dan penggunaan racun ini. Racun pemakan hati adalah salah satu racun aneh di dunia. Faktanya, racun ini tidak akan membunuh siapapun. Namun, jika seseorang mengonsumsi racun ini, racun tersebut akan menggerogoti ingatannya dan perlahan menyebabkan mereka kehilangan seluruh ingatannya. Berdasarkan penilaian Penatua Fan, King Wu dan ibunya telah diracuni selama sekitar dua tahun. Jika mereka tidak mendetoksifikasi racunnya secepat mungkin, maka dalam beberapa tahun lagi, ingatan mereka akan hilang selamanya. Setelah mendengar penjelasan ini, gelombang kemarahan menyerang pikirannya. Dia mengatupkan giginya dan melakukan yang terbaik untuk menahannya. Dia tidak mau kehilangan ketenangannya di depan Little King Meng. Tuan, bagaimana saya bisa mendetoksifikasi racun pemakan jantung? Ini, agak sulit. Saat itu, ketika leluhur racun tertinggi mengembangkan racun aneh ini, dia melakukannya untuk menghapus sebagian ingatannya. Jadi, tidak ada penawarnya sama sekali. Namun, ensiklopedia persenjataan ilahi masih ada. Bisa bersentuhan dengan racun aneh ini. Namun, itu memerlukan bantuan beberapa bahan khusus. Saat dia berbicara, Penatua Fan memberitahu Feng Hao tentang materi yang diperlukan. Saya mengerti. Terima kasih, Guru. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak. Melihat King Meng kecil yang tidak bersalah di depannya, hatinya sangat sakit hingga dia tidak bisa bernafas. Hatinya dipenuhi dengan kebencian. Dia membenci pria berpakaian hitam yang membawa pergi King Wu dan ibunya. Dia benci kenyataan bahwa seseorang tega menggunakan racun tercelah pada King Meng kecil, yang baru berusia beberapa tahun. Saat ini, dia benar-benar ingin menghancurkan Poison God Manor. Paman, apakah Nanan benar-benar keracunan? Nanan kecil mengedipkan matanya yang besar. Suaranya jernih dan menyenangkan, seperti nyanyian Oriole. Itu seperti musim semi yang sejuk, membuat kemarahan Feng Hao yang awalnya meningkat sedikit menjadi tenang. Tidak apa-apa, ayah. Paman berjanji. Paman bersumpah aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Ketegasan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di mata Feng Hao. Memang benar, Poison God Manor bukanlah sesuatu yang bisa dialawan. Namun, dengan identitasnya saat ini, fakta bahwa ia memiliki tubuh bela diri ilusi sudah cukup bagi Mortal Emperor Manor untuk mendukungnya sepenuhnya. Saat ini, dia berencana untuk melindungi King Wu dan ibunya dengan segala cara. Dia tidak akan membiarkan Poison God Manor mengambil mereka, bahkan jika dia harus menyerahkan segalanya. Huff! Orang tua berkumis Inggris itu mendengus dingin. Jejak rasa jijik muncul di matanya saat dia berkata dengan dingin, bagaimana kabarmu? Kamu telah membantunya memulihkan ingatannya. Dia tahu betul jenis racun apa yang dia gunakan. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa menyembuhkan racun yang melahap jantung. Oleh karena itu, dia tidak perlu khawatir. Pada saat ini, pandangan semua orang tertuju pada tubuh Feng Hao, yang perlahan berdiri. Setelah dia berbalik, ekspresinya sudah sedingin es. Melihat lelaki tua berkumis delapan karakter dan lelaki tampan itu, matanya dipenuhi dengan ketidakpedulian, seolah-olah dia sedang melihat dua orang mati. Bawa mereka pergi. Bukankah pria dari Poison God Manor itu memberitahumu identitas mereka? Sudut mulut Feng Hao membentuk lengkungan dingin. Kata-katanya sedingin es. Seribu tiga ratus enam puluh. Kata-kata Feng Hao agak membingungkan, menyebabkan semua orang menjadi bingung. Kiong Linger dan dua gadis lainnya, Sue Yan dan yang lainnya, bahkan lelaki tua berambut putih dan Wan Hongwen, semua memandangnya dengan bingung. Identitas Identitas apa? Mungkinkah pasangan ibu dan anak ini memiliki identitas lain yang lebih tinggi dari Istana Dewa Racun? Ini benar-benar mustahil. Kita harus tahu bahwa kekuatan Poison God Manor saat ini tidak lebih lemah dari Mortal Emperor Manor. Bahkan jika pasangan ibu anak ini berasal dari Asura Manor, dan mereka adalah keturunan langsung dari tokoh besar di Nine Neter Manor, mereka tidak sebanding dengan keberatan Poison God Manor. Istana Dewa Racun terkenal dengan racunnya. Siapa yang berani memprovokasi mereka? Setelah era mitologi, pernah ada suku asing yang ingin menghancurkan umat manusia. Ketika mereka melewati sarang Istana Dewa Racun, pasukan sekutu suku asing mengambil jalan memutar. Itu menunjukkan betapa takutnya mereka terhadap Istana Dewa Racun. Dapat dikatakan bahwa Istana Dewa Racun sendiri tidak lain adalah area terlarang. Segala jenis racun aneh sulit untuk dilawan. Bahkan ahli yang tiada taranya pun akan diracuni jika mereka ceroboh. Saat itu, ada banyak dewa suku asing yang mati di bawah racun leluhur racun tertinggi. Namun, mata tetua berkumis itu bergetar karena perkataannya. Sebagai salah satu pelindung Istana Dewa Racun, dia secara alami mengetahui identitas King Wu dan putrinya. Lakukan yang terbaik untuk mendukung mereka dan memenuhi semua kebutuhan mereka. Jika seseorang datang untuk bersatu kembali dengan mereka, jangan hentikan mereka. Saat itu, orang itu hanya meninggalkan kalimat yang membingungkan, dan dia tidak memahaminya. Karena itu, di bawah permohonan cucunya yang pahit, dia tergerak oleh keegoisannya. Dia tahu fisik Little King Meng. Gadis kecil ini pasti akan menjadi orang yang mengendalikan Istana Dewa Racun di masa depan. Bagaimana mungkin dia tidak tergerak? Racun yang melahap hati adalah racun yang tidak dapat dideteksi oleh siapapun. Itu bisa melahap ingatan seseorang tanpa membahayakan tubuh. Oleh karena itu, dalam situasi di mana King Wu dan ibunya sama sekali tidak berdaya, racun aneh ini dilemparkan ke dalam makanan mereka, dan kemudian membangkitkan ingatan mereka. Namun, yang membuatnya kecewa adalah King Wu tidak menerima suami ini dalam ingatannya. King Meng kecil juga menolak. Meski sudah kehilangan ingatan, mereka tetap mewaspadai cucunya ini. Setelah itu, ia melakukan banyak pengaturan untuk menyelamatkan kecantikan dan bahkan tipu muslihat melukai dirinya sendiri. Akhirnya King Wu mengalah dan setuju menjadi tunangannya. Namun, setiap kali dia menyebutkan mengadakan pernikahan, King Wu entah kenapa akan berselisih dengannya. Hal ini membuatnya kehabisan akal. Oleh karena itu, setelah beberapa tahun, tidak banyak kemajuan. Pada saat ini, setelah Feng Hao mengingatkan, dia mengingat kata-kata yang ditinggalkan oleh tuan itu. Mungkinkah jantungnya berdetak kencang, tapi dia dengan cepat kembali normal. Niat membunuh melonjak dalam hatinya. Pada titik ini, tidak ada jalan untuk kembali. Sekalipun dia tidak melakukannya, dia sudah melakukannya. Terlebih lagi, King Wu dan putrinya telah kehilangan ingatan mereka. Bahkan tuan itu tidak dapat memulihkan ingatan mereka. Sekarang, selama orang di depannya tidak datang mencarinya, dan King Wu serta putrinya tidak mengenalinya, semuanya akan berjalan seperti biasa. Selama masalah itu selesai, posisinya di Istana Dewa Racun akan luar biasa. Dia sudah menjadi pelindung Poison God Manor dan mustahil baginya untuk mengambil langkah maju dalam hidup ini. Namun, dia melihat harapan pada King Meng kecil. Beraninya kamu menyentuh bangsaku. Ketidakwajaran yang melintas di matanya secara alami diperhatikan oleh Feng Hao. Segera, niat membunuh muncul dari matanya yang sedingin es. Nada suaranya acuh tak acuh dan tanpa emosi sedikitpun. Dia seperti dewa yang jauh di atas, memandang rendah manusia dan melaksanakan penilaiannya. Apa maksudmu? Orang tua berkumis itu merasa sedikit tidak nyaman, tapi dia dengan paksa menekannya. Huff, mereka berasal dari Istana Dewa Racun ku. Terlebih lagi, mereka adalah cucu iparku. Mereka hanya kehilangan ingatan sementara karena sebuah kecelakaan. Mereka tidak diracuni sama sekali. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa mencapai puncak surgawi. Apoteker alam seperti kamu memperlakukan mereka. Apa, apoteker puncak alam surgawi? Saat kata-katanya keluar dari mulutnya, seolah-olah sebuah batu besar telah dilemparkan ke dalam danau, segera menyebabkan ribuan ombak memercik. Apoteker alam surgawi puncak adalah yang tertinggi di dunia. Namun, pada saat yang sama, lelaki tua berkumis itu mengungkapkan level sebenarnya Feng Hao, yang berarti dia tidak meracuni mereka sama sekali. Jika tidak, mengapa apoteker di puncak alam surgawi tidak bisa menghilangkan racunnya? Sekarang, dapat dibuktikan bahwa Istana Kaisar Fana andalah yang menindas orang lain dan melarang orang lain berpartisipasi dalam kompetisi besar. Pria tua berkumis itu melirik Feng Hao, lalu sekali lagi mengarahkan ujung tombaknya ke pria tua kemerahan itu. Dia ingin menimbulkan kemarahan publik dan mengusir Istana Kaisar Fana dari Elysium. Racun yang melahap hati. Suara dingin terdengar di belakangnya, penuh dengan niat membunuh. Dia sudah bisa memastikan bahwa orang yang meracuni mereka adalah lelaki tua berkumis ini. Kamu, kamu. Mendengar tiga kata tersebut, lelaki tua berkumis Inggris itu berbalik. Dia sedikit malu hingga marah, dan sepasang matanya yang suram berkedip dengan cahaya yang tajam. Dia dipenuhi dengan niat membunuh. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu memfitnahku di depanku? Jika bukan karena Liu Chanyan, dia benar-benar ingin membunuh Feng Hao. Namun, dia mengerti bahwa jika dia bergerak, dia pastilah orang yang tidak beruntung. Apa? Itu sebenarnya racun yang melahap hati. Beberapa generasi tua berteriak kaget. Mereka terkejut karena racun aneh itu benar-benar ada di dunia ini. Menurut legenda, racun ini diciptakan oleh leluhur racun tertinggi karena kematian kekasihnya. Untuk melupakan ingatan ini, dia menciptakan racun yang melahap hati. Sama sekali tidak ada kelainan setelah seseorang mengonsumsi racun aneh ini. Namun, ingatan seseorang sebelumnya perlahan-lahan akan hilang. Jika itu benar-benar racun aneh ini, maka orang yang meracuninya benar-benar jahat. Dia bahkan tidak membiarkan anak berumur beberapa tahun pergi. Ini juga membuktikan kalau gadis kecil ini memang tidak biasa. Kalau tidak, mengapa racun yang tiada taranya digunakan padanya? Tua, kamu akan takut setengah mati jika aku memberitahumu identitasnya. Tidak jauh dari sana, Dragon Moon pas berteriak ketika sekelompok orang berjalan mendekat. Kata-katanya membuat beberapa orang semakin bingung. Para pemuda ini adalah murid baru Istana Kai Sarvana. Identitas apa yang mereka miliki untuk mengancam pelindung Istana Dewa Racun? Mendengar ini, lelaki tua berkumis itu gemetar karena marah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Saya pikir anda semua bosan hidup. Segera, para siswa Istana Dewa Racun mengepung mereka, sepertinya mereka akan memulai perkelahian jika ada perselisihan. Hanya dengan kalian. Setelah melirik Feng Hao, Dragon Moon pas mengerucutkan bibirnya dan berpura-pura menghina. Saat itu di makam surga dunia bawah yang misterius, bahkan organisasi Klan Dewa Bulan Dingin tidak berani mengatakan kata-kata seperti itu kepada kami. Kamu pikir kamu ini siapa?